Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial skakmedia Di video kali ini saya akan nunjukin ke kalian gimana caranya ngedit efek foto seperti selebgram ya guys Oke disini saya akan coba tiru editan foto dari akun instagram sedansiana Untuk ngedit efek foto seperti ini saya hanya gunakan satu aplikasi ya guys Yaitu aplikasi ligro mobile Kalian bisa download di playstore atau bisa klik link yang sudah saya sertakan di deskripsi Gak usah lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke aplikasinya Oke disini kalian bisa tambahkan gambar ya guys yang ingin kalian edit Disini saya sarankan ya guys kalian jangan berpatokan pada editan foto yang saya gunakan Karena setiap foto beda-beda suasananya Jika suasana foto yang kalian gunakan sama persis dengan foto yang saya gunakan ini Kalian bisa tiru ya guys editan foto yang saya gunakan ini Oke langkah pertama kalian bisa masuk ke cahaya ya guys Nah di pincah headnya ini kalian bisa kurangi saja kita gelapkan sedikit ya guys Kita kurangi saja ke minus 10 Nah kemudian untuk kontrasnya kita turunkan juga guys Kita turunkan saja kita buat gelap saja sedikit Pada bagian kontrasnya ini kita turunkan ke minus 69 ya guys Oke untuk bagian high classnya kita kurangi juga ya guys Kita kurangi juga ke minus 24 Nah disini untuk bayangannya kita turunkan juga ya guys Kita turunkan juga ke minus 45 Nah kemudian untuk krona putihnya kita turunkan juga ya guys Kita turunkan juga Kita buat disini menjadi gelap dulu ya guys Menjadi ke minus 50 Nah kemudian untuk hitamnya kita naikkan ya guys Kita naikkan ke Angka 24 saja Oke selanjutnya kita masuk ke bagian warna ya guys Disini untuk temperaturnya kita naikkan ya guys Kita buat suasalanya menjadi semacam sedikit oranye ya guys Sedikit oranye Kita naikkan ke angka 30 saja Nah kemudian disini kita sesuaikan juga ya guys Untuk coraknya kita naikkan juga ke angka 18 Nah untuk vibransinya kita naikkan juga ya guys Ke angka Kita naikkan juga ke angka 34 Kemudian untuk kejunuhannya kita kurangi ya guys Untuk kejunuhannya kita kurangi saja Ke angka 17 saja ya guys Oke sementara itu kita langsung saja masuk ke bagian mix Oke di bagian mix ini kita masuk ke bagian merah ya guys Ke warna merah Untuk kronanya kita kurangi saja ya guys Ke angka 25 saja Kita buat bibirnya si cewek ini agak sedikit merah ya guys Nah kemudian kita masuk ke warna oranye Nah di warna oranye ini kita untuk kronanya Dan kejunuhannya kita biarkan saja ya guys Di angka 0 dan kita masuk ke bagian luminisnya Di bagian ini kalian bisa naikkan ya guys ke angka 20 Kita buat si wajah si cewek ini agak cerah ya guys Oke selanjutnya kita masuk ke warna kuning Di bagian kuning ini kita turunkan saja ya guys untuk kronanya Kita turunkan saja ke angka 100 Dan kemudian untuk kejunuhannya kita kurangi juga ya guys Kurangi juga ke angka Ke angka 31 Nah disini untuk luminisnya kita biarkan saja guys di angka 0 Kemudian kalian bisa klik selesai ini Kemudian kalian masuk ke bagian efek Nah di bagian efek ini untuk yang lain kita biarkan saja ya guys Kita hanya menaikkan yang kejernihannya ini Kita hanya menaikkan bagian kejernihan Kita menaikkan sekitar 30 ya guys Oke selanjutnya kalian bisa masuk ke detail ya guys Di bagian sini kalian bisa menaikkan saja ketajamannya Sedikit saja ya guys Gak usah tajam-tajam Sekitar 8 saja Oke untuk radiusnya kalian biarkan saja di angka 1 Kemudian untuk detailnya juga kalian biarkan di angka 25 Untuk maskingnya kalian biarkan saja ya guys Dan untuk pengurangan noisenya kalian bisa naikkan ya guys ke angka Ke angka 20 Oke untuk bagian detail ini kalian bisa biarkan juga ya guys di angka 50 Kemudian di kontrasnya Kalian bisa biarkan saja ya guys di angka 0 Nah kemudian untuk pengurangan noisenya juga di bawah ini Kalian bisa naikkan saja ya guys ke angka 8 Sedikit saja ke angka 8 Oke Kemudian untuk detailnya sama kehandusannya kalian biarkan saja ya guys di angka 50 Kemudian kalian bisa lihat ya guys perbedaan ya guys Dari pertama kalian edit fotonya Seperti sekarang kalian bisa cocokkan ya guys Dengan akun instagram sedensiana ini Kalian bisa cocokkan dengan kemiripannya Kemiripan efek foto pada si selebgram ini ya guys Oke mungkin cukup sekian ya guys untuk tutorial kali ini Silahkan like jika kalian suka dengan video ini Disilik aja jika kalian gak suka Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya Thank you guys